oke sudah menyala sudah enteng teman-teman tandanya apa tandanya tandanya masalahnya sudah tuntas oke Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Anderatum bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanallah hari ini saya akan berikan imunnya kepada anda semua tentang bagaimana caranya mengatasi tombol ya mengatasi tombol anda yang sudah dol nih tombolnya sudah dol ya tombolnya sudah dol kadang apa nih Bang kadang enteng kadang berat ya kadang enteng kadang berat tapi kalau yang kiri aman ya kalau yang kiri aman ya Nah tapi kalau yang kanan ini nih nah ini dol ya sudah dol kadang enteng kadang berat apa yang harus dilakukan silakan teman-teman diperhatikan tunggu-tunggu jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya saya akan ajarkan anda bagaimana caranya memanfaatkan uang Rp 0 Anda ya memanfaatkan uang Rp 0 Anda untuk mengerjakan kasus kompor ini oke informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Anderatum dimana ya Bang ketika di Google map Anderatum ketika di Google map Anderatum ya kita ngasih garansi hingga setengah tahun kategori kompor gas magicom dan setrikaan kita servis gratis tanpa dipungut biaya speserpun Bagaimana caranya mengatasi kompor gas ini yang apa nih Bang tombolnya susah ya tombolnya berat atau tombolnya susah perhatikan baik-baik pertama kali ini kita buka gue seperti ini set nah oke kemudian kedua ini kita buka ini set oke nah kemudian ini ini nih ini untuk makinnya temen ya nih kameramen bukannya untuk merek Rinei ya untuk merek Rinei ini diangkat Angga segitu e-teng hai 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 Hai-tengkrent Hai selanjutnya apa ini dia desakinnya ini前ya kita buka dulu ini sudah enggak ada nih ya Sepianya kita buka dulu kemudian kita tarik nih tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet semuanya bingung Anda bisa foto ya Anda bisa foto after before nya selanjutnya apa nih kita tiga tiga tumpuan nih yang satu yang dua yang tiga tarik atas set Oke ini juga tarik atas set boleh tarik atas nah sangat-sangat mudah sangat mudah sangat gampang gampang selanjutnya apa nih tombol ini Bang tombol satu tombol dua kita lepas tombol satu tombol dua caranya gampang masukkan telunjuk satu disini telunjuk di sini masukkan kemudian songlek luar tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ya song Kekluar seperti ini nah nanti dengan keluar ya Oke disongles buat seperti ini nah nanti dalam keluar ini ini juga selanjutnya apa kita bongkar nih kita bongkar untuk baut tombolnya ya ini ada tombol satu tombol dua kita buka kotor banget banget buat temen-temen kalau punya kompor jangan sekotor ini Anda bersihkan nih Anda bersihkan per satu minggu atau per dua minggu ah biar nggak kotor sangat seperti ini ya nah nih ini harus jangan kotor-kotor eh nah buat ini kita bersihkan dulu kita bersihkan seperti ini nah biar dia nggak terlalu kotor ya ini kotorannya kalau kotorannya nongol nanti bautnya nggak bisa masuk obeng Anda nggak bisa masuk selanjutnya kita masukkan obeng seperti ini udah apa-apa men putar kiri nah masukkan putar kiri nah lakukan hal yang sama terhadap sebelahnya nih selamat menikmati kita buka keempat baut ini oke buka seperti ini nah buka 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 oke nah ini juga Bang kita buka temen ya temen-temen nih dorong ke dalam ya 123 dorong ke dalam nih jempol satu jempol dua kelihatan gak pernah main jempol dua nah nih dorong 123 dorong ceder nah dorong nanti akan keluar seperti ini ya buat seperti ini kita akan operasi Bang biar aman gak sih kita lepas kita tinggal bongkar barang ini nih kita bongkar baut 1 2 ya bongkar baut 1 baut 2 disini bongkar kalau baut keras apa yang harus dilakukan perhatikan baik-baik buat temen-temen yang bingung Anda bisa foto ya Anda bisa foto after beforenya oke nah ini kita bongkar Bang bongkar seperti ini nah pelan-pelan ini ada pairnya ya pelan-pelan bukannya ttt 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 nah ini ada pairnya nih pelan-pelan dan bukannya oke nah ambil pairnya Seperti ini Nah ini tarik dulu Ini taruh sini Nah Kemudian ditarik nih Tarik keluar nih Nah tarik keluar seperti ini Oke Tugas apa yang anda lakukan Nah seperti ini Ini kita tandain nih Biar nanti pada saat masang kita gak bingung ya Tandain kayak gini aja nih Nah dicoak Dicoak kayak gini ya Kemudian ini juga dicoak Nah Biar apa? Biar keliatan Nah Jadi nanti pada saat anda masang lagi gak bingung Dicoak namanya bang Nah Dicoak kayak gini Nah kelihatan gak bang coakannya? Kelihatan ya Nah Dicoak-coak Udah Selanjutnya kita tarik barang ini nih Terima kasih udah dari jempol Berikan jempol Berikan jempol anda sebanyak-banyaknya ya Jempol-jempol Agar apa? Agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar Selanjutnya apa? Nah ini anda tinggal kasih gemuk ya Nih Kotorannya loh bang Nah nih Yang bikin keras ini nih kotoran ini nih bang Kotoran inilah yang membuat Apa namanya nih Kompor gas anda jadi keras Anda tinggal tetesin pakai minyak goreng Sambil anda tetesin dengan minyak goreng ya Minyak goreng harus baru apa gimana mas Minyak goreng apa? Kalau di jauh ini jelantah bang ya Kasih minyak goreng jelantah Lebih dekat kameramen Ini minyak goreng Minyak goreng jelantah ya Nah Tempelin seperti ini Tet Nah Tempelin aja minyak goreng seperti ini Tet Oke Tempelin kemudian pasang maning coy Kita pasang lagi seperti semula Ya Pasang lagi seperti semula nih Saya yakin kameramen saya juga pasti paham nih Ini karena sangat-sangat mudah Ya Ilmu yang sangat-sangat mudah Oke Seperti ini Habis itu kita pasang lagi ininya nih Ya Pasang lagi Per dalam namanya nih Per dalam kita pasang Nah Selanjutnya kita pasang untuk Per gede Ya Pasang seperti ini Kemudian kita pasang untuk Tutupnya Nah seperti ini nih Ya Pasang tutupnya Per ini ketemu ini ya Nih Nah nanti per ini ketemu ini nih Ya pelan-pelan nih Pelan-pelan Ini per ini ketemu ini nih Nah seperti ini Nah Seperti ini pasang Pasang-pasang-pasang Kluk Nah Oke Nah sudah Nyalah bang Sudah nyala Sudah terpasang Oke Selanjutnya apa Kita pasang bawahnya coy Pasang bawah satu disini Nah Nah ini kita kasih pair Kita kasih apa namanya nih Biar enteng dia Sekarang kita akan coba tes Pasang lagi nih ya Apa nih bang Busi Ya kabel busi Nah atau kabel pemantik Sekarang kita akan nyalakan Kalau dia Sudah enteng Berarti masalah beres Nah Sudah enteng bang Nah tuh Sudah enteng dot com Sudah enteng dot com Sudah enteng dot com Oke Nah Ini sangat-sangat mudah ya Ini tinggal kita kasih oli Tambahin Nah Eh apa Minyak goreng ya Kalau gak ada punya minyak goreng Pake oli juga gak apa-apa Ya Bebas Jangan dibuat pusing-pusing Oke Tes Nah Oke Oke Sekarang kita pasang bang Kita pasang apakah dia mau nyal apa tidak Perhatikan baik-baik Nah Seperti ini Nah Sini satu Sini satu Nah Kita pasang untuk Bautnya Oke Kalau masang bot ini harus lurus oke Kalau gak lurus dia gak mau masuk Nah Masangnya pojok ketemu pojok dulu Pojok ketemu pojok Nah Berarti ini Nah Oke Semoga udah paham ya Pojok ketemu pojok dulu Kita akan tes dulu ya Nanti sisanya Anda tinggal pasang bautnya sendiri oke Kita tes Tes bang Kita pasang Untuk tungkunya Ingat lubang ini Lubang ini ketemu lubang ini Tapi ke fremen Nah Lubang ini ketemu lubang ini Nah semoga fremen dapet Dapet bang ya Lubang ini ketemu lubang ini teman ya Pasang Tep Nah Kita pasang mawarnya Pasang mawarnya nih Oke Kita pasang gas Nah Satu dua tiga Nah Enteng sekali bang Sudah enteng Sudah menyala Sudah enteng Tandanya apa Tandanya Sebentar saya matiin dulu ya Tandanya Masalahnya sudah tuntas Sangat Sangat mudah Nol rupiah ya Nol 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 rupiah Nol rupiah Masalahnya tuntas Cuma bermudalkan ini nih Minyak goreng Minyak